Intro Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat kanal youtube Akabit Beker Tinggi Kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita berdoa Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, amin Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timoteus 4 ayat 17 Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya Dan semua orang bukan jahudi mendengarkannya Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa Demikian firman Tuhan Yang menjadi topik, Tuhan mendukungku Saudara-saudara yang terkasih Panggilan merupakan hak istimewa Ketika Tuhan memanggil kita untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan Bersyukurlah, karena itu adalah karunia yang diberikan kepada kita Oleh karena itu, tunaikanlah dengan baik, dengan sungguh-sungguh Dan lakukanlah dengan tekun taat kepada tuntunan Tuhan Allah Terasudara, dalam hal ini dalam melanjutkan pelayanan Kita kadang membutuhkan dukungan Paulus mendapat dukungan dari teman-temannya sepelayanan Baik mereka yang datang dari berbagai daerah Dari para rasul dan juga orang-orang yang sudah ikut terlibat Baik dari jemaat dan sebagainya Sungguh sangat enak kalau kita saling mendukung dalam pelayanan Dan di samping itu kita juga butuh yang namanya kesehatan Butuh yang namanya motivasi Butuh yang namanya pengetahuan Butuh juga dalam hal dana Semuanya akan mendukung pelayanan kita Tapi di atas semuanya saudara-saudara adalah Kalau Tuhan Allah sendiri yang memberikan panggilan itu Yang memanggil kita Dia adalah orang yang benar-benar memiliki segala sesuatunya Dan kalau dia memberikan dukungan Dia tidak akan tanggung-tanggung Oleh karena itu dalam pelayanan haruslah kita mendasarkan kepada panggilan Tuhan Kita memiliki jubah itu karena Tuhan Dan lakukanlah, tunaikanlah pelayanan itu untuk kemuliaan nama Tuhan Dan nantikanlah Tuhan tidak akan membiarkan kita Dia akan mendukung setiap pelayanan yang kita lakukan dengan doa Dengan sungguh-sungguh Dengan memuliakan namanya Meski terbatas Baik itu dana, kesehatan Dan dari orang-orang sekitar kita Jangan menjadi lemah Jangan menjadi takut Jangan menjadi surut Semangat kita untuk melayani Yakinlah Tuhan akan mengirimkan para malaikatnya Tuhan akan mengirimkan apa yang kita butuhkan Itulah yang bisa dinyatakan oleh Paulus dalam teks ini Tuhan mendampinginya Menguatkan dan luar biasa Apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Paulus Sehingga Injil itu tersebar Keluar dari Israel Bahkan sampai ke seluruh pelosok bumi ini Karena peran yang dilakukan oleh Paulus Hari ini Yakinkan Bahwa engkau tidak sendiri Tuhan ada di sampingmu Untuk mendukung setiap pelayananmu Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur Tuhan Berfirmanmu Engkau selalu ada di samping kami Menjagai Memeluk Bahkan Menyertai Dalam melakukan seluruh pelayanan Biarlah Tuhan Engkau tetap setia Dan kami pun tetap setia Dalam menunaikan tugas panggilan ini Bapak di sorga Berkatilah Apa yang telah kami lakukan Biarlah itu Hanya untuk kemuliaan namamu Masih Sebagian kecil yang kami lakukan Biarlah Tuhan Engkau yang menyempurnakannya Tuhan Ampunkan dosa-dosa Dalam tugas pelayanan kami Agar itu Tidak membuat Engkau kecewa atas kami Berkati Tuhan Orang-orang yang Dengan luar biasa Melayani Engkau Tuhan Di gereja Di masyarakat Di daerah-daerah terpencil Di daerah-daerah konflik Di daerah-daerah yang sangat sulit Kami yakin dan percaya Tuhan juga menopang mereka Terima kasih Tuhan Kami akan melakukan seluruh aktivitas Panjang hari ini Kami serahkan ke dalam tanganmu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Sudara-sudara yang terkasih Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih